Dan terapi ini ketika dilakukan maka akan mengalami fase parah terlebih dahulu Jadi kesembuhan dari sihir itu akan mengalami fase parah terlebih dahulu Hari pertama ketika mendengarkan bacaan itu akan terasa misalnya mutah-mutah Hari kedua mutahnya lebih dahsyat, hari ketiga bisa jadi kesurupan, hari keempat lebih parah lagi Nah biasanya banyak orang ketika melakukan pengobatan semacam ini kemudian berhenti Kenapa? Saya malah tambah parah Sehingga dia kemudian berhenti Padahal itu adalah perlawanan dari syaitan atas bacaan Al-Quran Supaya kita kemudian tidak lagi membaca Al-Quran Maka meskipun nanti tampak lebih parah biarkan Karena reaksinya itu seperti bukit, seperti piramid Pertama biasa, tambah parah, tambah parah, puncak parah sampai di atas puncak parah Maka nanti akan berkurang, 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 sembuh Jadi seperti segitiga Itu reaksinya seperti itu Termasuk juga ada anak-anak yang misalnya indigo yang biasa melihat penampakan Itu banyak mereka trauma tidak jadi rukyah Karena setelah rukyah pertama kok tambah tajem Dulu sebelum rukyah itu melihatnya samar-samar Setelah di rukyah kok malah tambah Pocok musjid ada, pojok rumah ada Protlon ada, perapatan ada Jadi puyeng, wah ini saya tidak jadi rukyah saja Karena ternyata di rukyah malah tambah parah Maka harus bersabar Insya Allah nanti sudah dipuncak keparahan Nanti akan turun Maka Biasanya kalau misalnya Kesembuhan itu dalam satu bulan Maka hari ke 10 sampai 15 itu Yang paling parah Kalau kesembuhan itu dalam tiga bulan Maka hari ke 40 sampai 50 itu Biasanya yang paling parah Sehingga jangan dianggap bahwasannya Terapi penyembuhan yang semacam ini mudah Tidak semudah Yang diceritakan orang Yang tidak semudah Yang ada di TV Jadi biasanya kan kalau yang di TV-TV itu Sekali dibacakan Tau-tau muntah selesai Tidak semudah itu Maka Bapak Ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Bagi orang-orang yang belum pernah terkena Mungkin bisa berkata Itu gimana to? Dari dulu kok tidak sembuh-sembuh? Padahal yang merasakannya usahanya sudah maksimal Kenapa? Karena pasukan syaitan itu berlapis-lapis Pasukan jin, pasukan setan Itu berlapis-lapis Belum lagi kalau sihirnya diperbarui lagi Jadi sudah melakukan rukyah Lalu dukunya juga memperbarui lagi Sudah di rukyah diperbarui lagi Maka ini Juga nanti akan menjadi lebih lama lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!